Terlalu maju, yuk, yuk. Oke. Bang Ejra, mau atri tentang Mbak Ledi sudah sejauh mana prosesnya? Sejauh ini prosesnya kita nunggu resumen dari pihak kuasa hukum, Bang Riki, Susanto, dan tim. Resumenya itu apa-apa aja, nanti kita akan lihat dulu. Nanti baru itu kan salah satu syarat daripada mediasi. Jadi dia buat dulu apa aja yang mau dia janjikan, apa yang mau dia berbuat ke Bu Ledi. Nanti kita lihat tuh semuanya, baru nanti kita pikirkan di tanggal 2 Agustus. Itu sih perkembangan pertama. Yang kedua, perkembangannya Bu Ledi sekarang lagi konseling dengan ibu pendeta. Konselingnya itu terapa, Mbak Mbak Mbak, lebih mendekatkan kepada Tuhan? Ya, pastinya mendekatkan Tuhan, lebih dalam lagi tentang pernikahan, tentang anak, dengan ibu pendeta, ibu pendeta namanya Ibu Amanda. Mbak, mungkin pada kemarin saat mediasi, keduanya dipertemukan nggak sih, Bang? Dua-duanya dipertemukan, pastinya. Di situ Pak Reni juga menyampaikan segala permintaan maaf, dan juga menyampaikan juga permintaan untuk 2 minggu ini, penundaan mediasi, sedangkan Bu Ledi awalnya sudah menolak. Tapi Majelis Hakim Mediator, Hakim Mediator itu menyampaikan, yaudah, dikabulkan dulu permintaan itu, akhirnya kita tunda 2 Agustus, 2 minggu. Berarti mediasi pertama boleh dibilang gagal atau gimana? Mediasi pertama bukan gagal, justru ini kesempatan buat Pak Reni ya. Kalau dari kami, dari Ibu Ledi, memang awalnya pengen langsung redlock saja. Berarti masih ada peluang memang untuk Pak Reni? Mungkin dari situ kita lihat, Pak Reni gimana nanti ngasih resumenya, masuk akal atau nggak, di dalam resumenya itu nanti dibikin, kan kita lihat. Sampai detik ini belum dikirim sih. Sebarang kan banyak yang menyeroti, Bang, ekspresi dari Ledi sendiri, pas saat luar dari ruang mediasi. Itu mungkin pada saat mediasi tersebut, apa aja Bang yang dibicarakan? Jadi mediasinya itu, Ibu Ledi tahunya itu kan kalau sudah diaklok, langsung bisa minggu depannya lanjut ke persidangan. Tetapi kan Pak Reni meminta, memohon lah ya, memohon kepada hakim mediator untuk diberikan kesempatan. Nah disitulah, Ibu Ledi, mungkin disitu agak minggu. Akhirnya ya hakim mediator mengabulkan untuk 2 minggu. Jadi lanjut di tanggal 2 Agustus. Kalau dilihat dari yang pernyataan saya sebelumnya, ini sudah, apa namanya, Bu Ledi pengennya redlock Pak Reni maunya rujuk. Jadi hakim memutuskan untuk dikasih perbanyakan waktu. Tapi dari keinginan dari budaya di sini, seperti ambas? Iya, redlock. Semuanya redlock. Maksudnya tetap buat bercerai. Bang, disini kan Rendi mengakui adanya perselituhan ya? Iya. Secara tidak langsung dia mengakui adanya hal itu gitu. Tapi apakah ini bisa digeser ke arah pidana, Bang? Dengan adanya pasal perzinahan, Bang? Posisinya sama sekali kita nggak ke arah sana untuk masalah pidana. Karena Pak Reni juga masih dekat sama anak posisinya. Kita juga mempertimbangkan hal-hal itu. Jadi nggak ada arah ke arah pidana. Sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah atau gimana? Kalau sampai saat ini posisinya, baru saya sampaikan, tidak. Tapi Pak Reni bebas untuk bertemu anak, mengajak jalan dan segala macam. Karena itu dampak yang harus diperhitungkan untuk anak. Jadi tetap bisa jalan-jalan. Nah kebulanan udah jalan? Pasti jalan. Untuk anak-anak pasti yang terbaik Pak Reni kasih. Reni kasih berapa? Kalau itu nggak etis ya? Nominalnya mereka tentukan sendiri ya? Puan kamera, Bang? Posisinya udah kami bicarakan dengan antara kuasa hukum udah. Nominalnya mungkin nggak etis kalau aku sebutin. Tapi udah jadi bahan pembicaraan. Karena harta gondok gini anaknya, Bang? Kalau ada harta gondok gini, kita sepakati itu untuk anak semuanya. Lady sendiri mempertanyakan nggak sih dalam konteks, kan Reni ngaku selingkuh dengan Syaknas nih, gitu kan? Tapi Syaknas sendiri atau Lady sendiri ada berkomunikasi atau interaksi mereka? Sampai sekarang nggak ada interaksi dari pihak Oknum S itu, dari pula dihubungi atau dihubungi, tidak ada. Jadi sama sekali kita nggak ada membuka juga ruang juga. Dan tidak ada ruang permintaan maaf juga untuk guys? Pada intinya, Oknum tersebut kan sudah pernah minta maaf. Dahulu kalah itu udah pernah diminta maaf. Jadi saya rasa sih ya nggak perlu lagi, ini ya kita cari-cari lah. Karena lebih fokus ke bagaimana kondisi Bu Lady, menyiapkan diri nanti 2 Agustus itu bagaimana. Itu sih. Bang, nggak biskolo kan? Cuma pendeta doang. Mungkin ya dalam titik ini masih dalam tahap pendeta. Karena mungkin ya lebih dalam mengenal Tuhan dulu ya, lebih dalam. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Terima kasih banget sama Bang. Terima kasih.